dan yang membujuk menggerakkan menimbang bahwa mengingat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 menentukan syarat Justice Collaborator adalah bukan pelaku utama sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan Dilneming tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku atau dader oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan kepada praktek peradilan menimbang bahwa telah ternyata terdapat merupakan orang yang turut serta melakukan Mende Pleggen sedangkan dalam turut serta melakukan Mende Pleggen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memulis rumusan delik saksi Fredri Cambo saksi Kuatparuf saksi Rikrisa saksi Putri Candarti serta dakwa munye peranan masing-masing dengan kendak tujuan yang sama yaitu hilangnya nyawa korban Yosua bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan dalam hal ini tidaklah munye dalam hal ini terdakwa munye peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua sedangkan saksi Fredri Cambo pencetus ide aktor intektual perancang serga juga yang telah menembak korban Yosua serta telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa sehingga saksi Fredri Cambo dipandang sebagai pelaku utama sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terdakwa Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan dirusak dihilangkan diganti ditambah bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan merekayasa menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik serta telah diberi sanksi dari instansi kepolisian bahkan beberapa diantaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliasen Pudiang Lumio telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur konsisten logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian menimbang bahwa selanjutnya majlis telah menerima surat penurutuan pengajuan Amicus Curie sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain Institut for Criminal Justice Reform Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Teri Sakti Farida Law Office Tim Advokasi Iluni Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat pengharian sebagaimana mestinya menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehikman masjilis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan Amicus Curie terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegaran hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempersesatikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan khususnya terhadap terdakwa Richard Eliezer menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Joshua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik maka kejujuran keberanian dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama justice kolaborator serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2006 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat menyadari menyesal meminta maaf kepada keluarga kurban Joshua selanjutnya berbalik 180 derajat secara nyata melangkah maju memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal berisiko demi kebenaran dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan maka menurut himat pajelis adalah atil apabila pidana yang dicatukan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan Kompas TV melalui siaran digital pay TV dan media streaming lain Kompas TV independen berpercaya terdakwa terdakwa